Hai Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bos kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Api channel biasa bos channel peternak cili-cilian nah oke bos biasa kali ini saya akan membahas tentang kambing yang kemarin ini ya bos sempat ditanyakan oleh teman-teman itu penyapian kambing atau cempe itu usia berapa bulan nah oke oke bos tapi yang belum subscribe ataupun yang masih ragu-ragu dengan channel saya ini Oke silahkan di subscribe dulu kek upah meneduh orang anu jadi tonton singk web-bos ora popong orati subscribe yura pp yelah sepenting ki gurek dulurek sepenting oke 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 tentang penyapian nah ini kapan idealnya kemarin ada yang menanyakan tentang penyapian kambing atau pemetrotan atau pemisahan antara induk dan cempe nah wik usia nih kalau idealnya memang sudah umur tiga bulan ya bos biar cempe ini sudah mau makan sudah makan hijauan dan wuk sudah rondo puas memimik susunya itu walaupun masih doyan saja walaupun kalau tidak dipetrot atau di tidak dipisahkan atau tidak disape lah cempe ini lambok usia sekitar delapan bulan sampai sembilan bulan pun masih doyan sama susu bos jangankan cempe kita-kita segerang ini kalau susu gamas bos ya cempe-cempe lanang itu ya kalau cempe itu barang ini bos nah uang ya paling ngukur uang lanang kok jadi nah oke bos tentang ini ya bos kenapa harus tiga dua bulan itu soalnya itu kambing atau cempe ini sudah sangat mengenal dengan namanya hijauan atau makanan tambahan alias kumburan itu nah itu jadinya sudah berani untuk dipertot atau disape bos nah kalau misalnya dua bulan itu masih kasihan sekali soalnya baru mengenal yang namanya hijauan atau makanan itu baru sebulan tuh bos tidak terus dipertot lah itu kurang puas memimik susunya jadi mendingan itu dua bulan eh tiga bulan itu sudah cukup lah bos untuk menyapai si cempe ini nah punya saya ini masih kurang seminggu dan lah untuk penyapian bos nah oke dan untuk indukan pun ini produksi susu ini memang kalau sudah tiga bulan itu sudah cukup produksi susunya ini untuk untuk susunya ini memang masih terus was masih diperproduksi terus kalau tidak bisa kalau tidak dipisahkan bersama anaknya nah kalau sudah dipisahkan loh nah ini kan kambing indukan ini terus birahi bos kalau sekiranya sudah ini ini kambing ini pejantan ini langsung mau birahi bos nah kalau seperti itu kan kayak kita sebagai peternak model breeding kan kayak terus anu bos terus berkembang itu nah kalau sudah di itu sudah di sapeh terus birahi nah dan ideal untuk kambing atau indukan ini memang tiga bulan misalnya tiga bulan itu segera kawinkan yuk bos jadi kita bisa untuk dua tahun nah itu indukan bisa beranak tiga kali bos nah seperti itu nah oke bos mungkin yuk tentang penjelasan penjelasan ke pria itu dan usia berapa untuk disapeh idealnya nah itu usia tiga bulan bos dan biarkan induk ini segera dirahi lagi nah seperti itu yuk memang antara dua sampai tiga hari mungkin gemberat-gemerat itu biasa tapi yuk semangkir wajah rapopo bos memang yuk memang yuk disapeh enggak terus kita penuhi serodine makanan atau yang namanya comburan itu kita penuhi untuk si sempeh yang sudah dipedot itu nah biar yuk selendur seperti itu kan sudah tidak nyusu lagi nah kita ganti kita ajarin dengan makan kumburan nah seperti itu nah oke bos mungkin penjelasan tentang kapan si sempeh ini dipetot atau disapeh ini usia tiga bulan ya bos untuk sempehnya dan untuk pemisahan itu cukup satu sekat saja misalnya disini induknya nah disini anaknya sebenarnya cuma satu sekat bos nah itu biar leanggonnya nah gemberat-gemerat itu tidak banget-banget soalnya nanti kalau cuma satu sekatkan nanti induknya misalnya mau omong-omongan mau udut bareng-bareng atau ngopi bareng kan bisa bos lewat sekatan kecil itu gitu jadi tidak terpisah banget gitu nah untuk melepas kangen kan bisa nah seperti itu nah oke bos mungkin dari Mas Eko Ternakapi channel mungkin seperti itu yuk tentang penjelasan kapan sempeh disapeh dari induknya mungkin sudah saya jelaskan nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah yuk dan maaf untuk yang yang komen-komen di bawah belum sempat saya bales soalnya yuninuh saya yuk ngarit yuk buruh dan lain sebagainya bos biasa itu tapi mohon maaf paling ya oleh kuisong bales kadang bengi bos lepas anu pas bengi seperti itu atau yo malem menunggu itu nah seperti itu mungkin bisa saya bales kalau misalnya tanu ya langsung tak bales bos nah seperti itu yuk bos nah maklumlah bos oke begitu dulu semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam harit bos salam terima saking gunung kidul biasa bos pertama silik-silian maturnowon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati